Haleluya, selamat pagi bapak ibu saudara sekalian, senang sekali rasanya berjumpa dengan saudara-saudaraku di video kita ini video yang sangat memberkati tentunya seputar tentang Tuhan seputar tentang hal-hal rohani ya pada video hari ini kita akan berbicara tentang nasihat hari ini sesuai dengan kebiasaan kita bersama kita baca Amsal sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan ya misalnya Amsal 1 kita baca tanggal 1 karena hari ini tanggal 17 kita baca Amsal 17 Amsal 17 terdiri dari 28 ayat tetapi dari 28 ayat ini saya hanya mengulik beberapa poin saja untuk nasihat bagi kita renungan firman Tuhan pada hari ini ya Amsal 17 ayat kita buka ayat yang keempat begini bunyinya orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan jadi orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat artinya gini orang-orang yang memperhatikan bibir jahat orang-orang yang senang dengan gosip orang-orang yang senang dengan ah diburu-burukan seseorang dan orang senang di lingkungan tersebut orang suka itu adalah karakter-karakter orang jahat ya jadi itu ciri-cirinya karena firman Tuhan katakan seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan sebenarnya orang yang menggosip itu orang yang membicarakan orang lain kepada kita itu adalah mencelakakan diri kita sendiri ya kalau kita mendengar gosip itu mencelakakan diri kita sendiri ya mungkin ada yang beberapa senang dengan hal itu tapi itu sudah pasti tidak membuat suka cita ya karena jelas firman Tuhan katakan itu mencelakakan ya dan satu hal yang perlu kita ingat orang yang menjelekkan orang lain kepadamu suatu saat dia juga akan menjelekkanmu kepada orang lain ya itu poin yang pertama yang kita ambil dari amsal ini selanjutnya poin berikutnya yaitu kita ambil dari amsal 17 pasal yang ke 9 dikatakan begini siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karik disini banyak kesalahpahaman bagi kita orang Kristen ada orang berpikir kita itu harus menutupi-menutupi kesalahan kita tidak boleh memberitahu kesalahan kepada orang lain oh bukan bukan itu artinya tetapi siapa yang dimaksud disini adalah siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih kasih yang dimaksud bagaimana bukankah kasih itu adalah teguran yang nyata-nyata kalau kita mengetahui kesalahan orang lain kita harus menegur dia dahulu tanpa langsung mengumbar-umbarkan kesalahan orang tersebut itu yang dimaksud disini kan jelas firman Tuhan katakan kalau engkau mengetahui orang yang bersalah dan engkau tidak menegurnya dosanya ditanggungkan kepadamu gitu ya itu yang dimaksudkan disini jadi bukan berarti kita langsung menutupi kesalahan orang tersebut enggak tapi kita tegur dulu orang tersebut dengan empat mata kalau dia sudah tidak bisa lagi empat mata kita bawa saksi lalu kita bawa dia ke tempat umum ya itu yang dimaksudkan disini ya jadi kalau kita sudah tahu kesalahan orang tersebut mari kita tegur dengan kasih ya kasih itu tidak harus lembut-lembung ya seperti yang kita tahu oh engkau baik engkau luar biasa ya bukan gitu ya tapi kasih itu menuntun dia dari membawa dia dari jurang kegelapan misalnya gini kalau seseorang kau tahu dia kecanduan narkoba atau merokok lah ya kau tidak harus menegurnya dengan oh jangan merokok supaya engkau begini-begini enggak tapi kalau dengan cara keras misalnya kau harus tampar dia dan membuat dia berhenti dari kecanduan tersebut itu adalah bentuk dari kasih ya jadi kasih tidak harus lemah gemulai atau lembut-lembut ya sama seperti ibarat sebuah ilustrasi begini rumah kebakaran seseorang tidur ya pada rumah kebakaran dibangun-dibangun dibangun-dibangun tidak bisa akhirnya dibentak enggak bisa juga lalu dipukul ditampar supaya dia bangun akhirnya dia terbangun lalu dia menyelamatkan diri dari rumah yang kebakaran tersebut saya mau bilang itu adalah bentuk dari kasih ya memang keras tapi itu adalah menyelamatkan seseorang dari maut dari kegelapan gitu ya itu poin yang kedua selanjutnya poin yang ketiga adalah di pasal yang ke sepuluh dikatakan begini suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada seratus pukulan pada orang bebal ya jadi teman-teman sahabat-sahabat saya yang baik hatinya saudara-saudara aku yang kekasih kalau kita sudah tahu seseorang bebal atau kalau kita sudah mengenal karakternya kita berusaha lah untuk mengurangi teguran-teguran yang kasar gitu misalnya seseorang itu bebal teguran itu gak akan masuk karena biasanya orang yang bebal lebih pintar dari orang yang menegur ya biasanya orang bebal lebih pintar dari siapa saja jadi biarin aja orang-orang bebal cukup kita doakan kalau bisa masuk teguran sedikit-sedikit kalau bisa tapi biasanya gak bisa ya itu poin yang ketiga poin yang selanjutnya yaitu poin yang keempat yang saya ambil dari amsal 17 ini yaitu di ayat 12 dikatakan begini lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya ya tadi sudah kita bahas bahwa orang bebal itu biasanya orang yang lebih pintar merasa lebih pintar merasa lebih bisa merasa lebih bijaksana ya dan orang seperti itu lebih enak menjumpai beruang bayangkan beruang saja sudah membuat kita gemetar apalagi kalau dia kehilangan anak wih jumpa kita dengan beruang tersebut kehilangan anak bisa-bisa kita dikejar karena emosinya lagi tidak stabil dia sedang kehilangan ya tapi firman Tuhan katakan dikatakan bahwa lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal ya dengan kebodohannya karena orang bebal dengan kebodohannya sudah merasa di dunianya sendiri ya tidak perlu temuran tidak perlu nasihat tidak perlu apa-apa karena dia lebih pintar dari segalanya ya itu poin yang keempat selanjutnya poin yang kelima dari amsal 17 ini yaitu di ayat yang ke 14 ya memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai artinya gini kalau kita sudah membuat memulai pertengkaran dengan seseorang itu sama dengan kita lagi membuat jalan air tiris pelan tapi terus gitu ya artinya kalau kita sudah menimbulkan luka hati orang lain atau orang lain menimbulkan luka hati kita tidak itu bisa 100% sembuh ya sama seperti paku yang ditancapkan di dinding pakunya bisa kita cabut ibaratkan paku itu adalah luka ya pakunya bisa kita cabut tapi bekas pemakuan itu tidak bisa dihilangkan secara spontan secara permanen gitu ya itu di ayat 14 ini jadi sebelum kita membuat pertengkaran lebih bagus kita undur karena kalau sudah terjadi pertengkaran sekali nanti itu akan berbekas sampai selama-lamanya ya apalagi kalau kepada wanita ya jadi saudara ku kita harus tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah ahli sejarah kenapa saya bilang wanita itu adalah ahli sejarah karena jangan kaget kalau sekarang kalian yang pasangan suami istri ribut jangan heran kalau kesalahanmu 5 tahun yang lalu diingatnya apalagi kalau sedang rintik-rintik hujan termenung dia akan teringat semua kesalahanmu itulah tabiat wanita tapi tidak semua wanita seperti itu saya percaya wanita-wanita yang mendengar firman di pagi hari ini tidak seperti itu haleluya selanjutnya poin yang ke-6 di pasal 17 ini yaitu ayat 17 seorang sahabat menarokasi setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran menarokasi artinya seperti yang kita bahas tadi kasih itu tidak selalu membela kalau dia salah tidak dibela kalau dia benar dia dibela itulah kasih kalau kita punya sahabat lalu kita tahu sahabat kita ini salah lalu sahabat kita ini memojokkan orang lain kita tidak mendukung sahabat kita ini tapi kita memberi pengertian itulah tandanya kita memberi kasih kepada orang tersebut kalau kita tahu sudah ada kesalahan orang tersebut kita harus tegur karena firman katakan teguran yang nyata-nyata lebih bagus dari kasih yang tersembunyi selanjutnya poin yang ke-7 di nasihat hari ini yang saya tangkap adalah di ayat yang ke-20 orang yang seroh hatinya tidak akan mendapat bahagia orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka percayalah si pemfitnah pasti celaka percaya jadi jangan sekali-sekali memfitnah orang lain mengatakan hal yang tidak benar dan menambah-nambahinya ya kita harus tahu dulu apa definisi fitnah begini fitnah itu bukan ada orang berkata saya di fitnah karena dikasih tahu kesalahannya bukan jadi fitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar dan menambahinya ya sudah tidak benar dan ditambahi lagi misal misalnya seseorang mengambil pena milik temannya untuk dipinjamkan teman sebangkonya misalnya ya lalu datang orang yang di belakangnya berkata begini siapa sudah mencuri pulpenmu tadi dimasukkan ke tasnya nah itu itu adalah bentuk dari fitnah padahal dia hanya mengambil dari sini untuk menuliskan di sini dan dia mungkin lupa meletakkannya entah diletakkan di sini bukan di tempat yang tadi ya tapi orang belakangnya berkata siapa sudah mengambil pulpenmu dan memasukkan ke tasnya itu adalah bentuk dari fitnah ya lalu poin selanjutnya yang kita ambil dari amsal 17 ini yaitu pada ayat 24 ya ini poin yang ke 8 pendangan orang berpengertian tertuju pada hikmat tetapi orang bebal melayang sampai ke ujung bumi ya pendangan orang berpengertian tertuju pada hikmat ya artinya orang berpengertian itu melihat sesuatu selalu mengambil hikmat dari kejadian tersebut ya kalau kita orang berhikmat kita melihat situasi sedang ada covid 19 ya orang berpengertian selalu melihat hikmat dibalik semua ini ada apa ya oh mungkin Tuhan sedang mengajari kita begini ya Tuhan sedang mengajari kita lebih begini dengan adanya seperti ini ya tetapi orang bebal langsung wey ini covid 19 begini 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 ya ini adalah buatan biologis senjata biologis manusia begini karena begini karena begini karena begini ya bisa saja itu bisa saja tapi apakah kita menyalahkan itu jangan kita salahkan cukup kita sebagai orang berpengertian diam dan memperhatikan segalanya ya itu poin yang ke delapan selanjutnya poin yang ke sembilan adalah orang yang berpengetahuan menahan perkataannya orang yang berpengertian berkepala dingin apabila seseorang lagi bertengkar atau sedang ada masalah kalau orang bebal itu dia langsung mengumbar-umbar perkataannya oh enggak kamu yang salah begini begini dia tidak pernah merasa bersalah itu orang bebal tetapi orang yang mengerti dia berpengertian dia cukup dia memperhatikan semuanya ada apa dibalik semuanya ini apa maksud dan tujuan karena firman Tuhan jelas katakan di Roma 8 ayat 28 segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi jadi kalau sesuatu terjadi kepada kita ada orang-orang yang menggosipi kita kita percaya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita bagi orang yang kita bagi orang yang mengasihi Bapak Yahweh karena gini di firman Tuhan di Iremia 29 kalau enggak salah dikatakan begini ayat 11 rancangan-rancangan Yahweh itu bagi kita adalah rancangan-rancangan damai sejahtera di hari depan kita bukan rancangan kecelakaan tentunya kalau rancangan damai sejahtera Bapak Yahweh sudah merancangkan semuanya untuk mendidik kita orang memfitnah kita orang menggosipi kita orang menjatuhi kita orang menjelekkan kita itu adalah bagian dari pendidikan Bapak Yahweh kepada kita untuk rancangan masa depan tersebut jadi kita enggak usah sakit hati kepada orang-orang tersebut karena sebenarnya orang-orang tersebut sedang dipakai Tuhan untuk mendidik kita itulah firman di pagi hari ini jam 117 yang menjadi nasihat bagi kita kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua kita harus ingat bahwa Bapak Yahweh selalu memberikan rancangan terbaik bagi kita Shalom Bapak Yahweh memberkati Bapak Yahweh Bapak Yahweh bapak Yahweh